Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Arjen Saram Yarno Teman-teman, selamat pagi Ini masih berembun mobilnya Saya taruh disini ya Gak ada atapnya Dan semalam, setengah 2 malam itu turun hujan disini Jadi ini lumayan dingin pastinya Jam 6 teman-teman Udah siang sih sebenarnya Jam 6 lebih 3 Hari Rabu, tanggal 10 bulan 1 Januari tahun 2020 Kali ini saya akan ajak Anda Untuk menghidupkan mobil yang kondisinya masih dingin Jadi kemarin ini sempat Saya ajak seharian Teman-teman mobilnya keliling Di daerah Wonogiri tepatnya Jadi nganterin Apa ya, bisa dikatakan kalau tempat kami itu Sebelum ada acara pernikahan itu Apa ya, kayak semacam ada Tonjokan Begitu, kalau di daerah kami Mungkin masyarakat Jawa Tengah tahu apa itu Tonjok ya, ataupun munjung Kalau misal di luar itu saya enggak tahu apa Jadi nganterin makanan ke tempat saudara Begitu Ya, banyak banget isinya tentunya Nah, kali ini Nanti, barangkali Ini mobil juga masih akan dipakai Untuk melakukan yang yang sama Jadi nganterin makanan ke tempat saudara Begitu Sebelum acara resepsi dimulai Begitu teman-teman Tapi khusus video kali ini Saya akan ajak anda untuk menghidupkan mesin Pada saat kondisi dingin seperti ini Itu masih berembun tuh Ini benar-benar masih ngembun ya Yang ngembun enggak tahu di luar Ataupun di dalam Kalian nanti kita bersihin teman-teman Kita lap aja Gunain kanibu Nah, ini dia Kondisi dalamnya Seperti ini Matahari udah kelihatan tuh Di ufuk timur Oh, yang ngembun Yang bagian luar ternyata Kita menghidupkan mesin Ini Belum PRI ya Artinya masih standar Dari segi irit Ataupun enggaknya Saya belum cek sih Satu liter dapat Berapa kilo Yang jelas Mudah-mudahan Berapapun kilonya Kita masih bisa beli BPM Begitu aja teman-teman Ini kita nyalakan dulu Tanpa menggunakan tuacuk ya Kondisi mesin dingin Ini tuacuknya Punya saya sudah enggak Berfungsi sama sekali Udah putus Anda pasti sudah sering Lihat video seperti ini Tapi ini lebih ekstrim sih Dinginnya Karena Bener-bener Masih berembun ya Bagi yang masih penasaran Cara menghidupkan mesin Nah, disini ada petunjuknya Untuk standar Public itu Kita harus menghidupkan mesin Dengan cara menarik tuacuk ya Pada saat kondisi mesin dingin Karena saya tidak menggunakan tuacuk Saya injak pedal gasnya aja Tapi ini kita Posisikan pada posisi On teman-teman Nah, ini sudah nyala Indikatornya Kita cek dulu Ini saya masukkan ya Saya tidak menggunakan handrem Karena saya mengantisipasi hujan Dan benar hujan Takutnya kalau menggunakan handrem Malah ini Apa? Lengket Lengket kampas remnya Ini sudah netral Kita injak pedal gas Ini sudah nyala ya Rotak sudah nyala juga Sudah on Tapi karena dingin Kita harus bantu Dengan cara injak pedal gas Kalau saya 3 kali Nah, sudah 3 kali Ini kita masih injak sedikit Lalu kita nyalakan mesinnya Bismillahirrahmanirrahim Nah, ini mesin masih saya injak ya Pedal gasnya, bukan mesinnya Pedal gasnya masih saya injak Saya tahan di angka 1000 RPM Nyala teman-teman Jam 6 Lebih 6 Lebih 7 sekarang Nah Bunyinya di bagian luar Kemarin hujan juga Sempat kehujanan Saya mau bikin video Sebenarnya kemarin itu Jalannya ekstrim banget teman-teman Di daerah kami Tepatnya di Kecamatan Kirimarto Kabupaten Wonokiri Jawa Tengah Jalannya ekstrim-ekstrim juga Kemarin yang saya lalui Dengan mobil S-PAS ini Bagi yang belum tahu Jadi mobil ini adalah Mobil S-PAS keluaran pertama Tahun 1995 Tipenya S91 Kapasitas mesinnya 1300 cc Dan saya masih menggunakan Platina nih teman-teman Belum CDI ya Pengen sih CDI Tapi belum ada budgetnya Jadi saya masih menggunakan Platina Platina pun juga enak Kita bisa setel sendiri Lebih efisien ekonomis Dan harganya murah ya Platina 60-70an ribu Semisal trouble Kita bisa benai sendiri Dan tenaganya Juga lumayan melimpah Kalau semisal kita gunakan Platina Dengan catatan Kita harus setelnya Sespas Ukurannya Disini ada petunjuk ukurannya Setel Platina ya Celah Platinanya Antara 0.40 Sampai 0.50 0.0 mm Tuh ada tuh Celah Platina Oke AC kemarin juga saya gunakan teman-teman Dan dingin AC-nya Ini saya nyalakan blowernya aja Karena disini Udara pegunungan ya Lumayan tinggi Barangkali 700 mdpl Di tempat kami berada saat ini 700-800 mungkin ya Ketingganya 700-800 meter di atas permukaan laut Jadi ya lumayan tinggi sih Kalau di Semoro Kandang Tangmang itu 1800 mdpl Ya masih dinginan sana ya Ini blowernya saya nyalakan Anginnya juga dingin banget Karena Udara di luar juga dingin teman-teman Ini mesin masih on Bagi anda yang masih kesulitan Menghidupkan mesin Pada saat mesin dingin dan mesin panas Sebaiknya dicoba Menggunakan cara saya tadi Tapi Teman-teman pastikan Kondisi pengapian itu Bagus ya Mulai dari Platina Kalau misalnya anda masih menggunakan platina Kalau CT5 Anti-stelan Platina Kabel busi dan businya semua Kondisinya prima Anda bisa cek satu persatu tentunya Selain itu juga Kondisi dari Karburator teman-teman Karburator Serta Suplai BBM Suplai BBM itu juga sangat penting ya Sekarang jam 6 lebih 11 Teman-teman Kita coba Bawa maju ke depan ya Kita bawa ke depan situ Kita bawa ke depan teman-teman Ini udah idle ya Udah idle segini Sudah gak saya injak Ini waktunya kita bersihkan Di bagian luar ya Dengan kan ibu aja Nih kan ibunya Jam 6 lebih 14 menit Teman-teman Terima kasih Bagi anda yang sudah mengikuti video ini Semoga tetap bermanfaat Jangan lupa klik like Jika anda menyukai video ini Subscribe bagi yang belum Dan nanti kan terus video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut bersihkan nih mobil Tapi ngomong-ngomong Teman-teman perhatikan nih Ini handle-nya terlepas ya kemarin Karena Ada yang belum tahu Cara menggunakan handle ini Dikiranya Ditarik itu Dia langsung buka pintunya Ternyata Malah lepas Besok saya akan bikin videonya Jadi Kita Oper aja Yang gampang-gampang aja Yang murah-murah aja Biayanya Besok kita ajak anda Ataupun saya ajak anda Untuk operate And handle Pintu nih Pintu Pegasi Sip Pintu Pegasi Pintu Pegasi Pintu Pegasi